Proto-proto kesehatan sudah menjadi kesepakatan di antara Ulil Amri. Yang saya maksud dengan Ulil Amri dalam konteks ini adalah tiga kelompok. Ada kaedah mengatakan Sesuatu yang diwajibkan oleh pemerintah kalau aturan itu dari sananya, dari hukum syariatnya memang sudah wajib kalau kemudian diwajibkan oleh negara maka tambah wajib. Wa ingkana menduban wajib jikalau apa yang diperintahkan oleh negara dari sananya, dari syariatnya sudah mendub sunnah kalau kemudian diwajibkan oleh negara menjadi wajib. Demikian pula persoalan yang secara syariat itu mubah-mubah saja akan tetapi kemudian diwajibkan oleh negara menjadi wajib sepanjang mendatangkan kemasalahan umum. Terima kasih telah menonton! Al-Bukarramin, para pengurus besar Nahdlatul Orama para Nahdiin dan Nahdiyat Al-Mushahidin dan Al-Mushahidat Surahimakumullahu Jami'an Sudah setahun setengah bahkan lebih kita dicoba oleh Allah SWT dengan virus yang bernama COVID-19 kita sama-sama tidak ada yang tahu kapan virus ini akan diangkat oleh penciptanya yakni Allah SWT sesungguhnya bagi penciptanya mencabut corona ini sangat gampang sekali inna dari ka'alullah yusir mudah sekali hadir itu rogi Allah SWT oleh karena itu kita tetap harus melakukan daya dan upaya selama ini yang kita lakukan adalah dua satu sama lain sama-sama tidak boleh disinggalkan satu sama lain tidak boleh disusahkan yang pertama adalah tawakkal pasyarah kepada Allah SWT yang kedua adalah melakukan ikhtiar, upaya, dan usaha tawakkal saja tanpa ikhtiar itu tak benar ikhtiar saja tanpa tawakkal juga tidak benar karena ajaran Islam bukan hanya tawakkal bukan hanya ikhtiar akan tertapi tawakkal dan ikhtiar secara bersama-sama pertama-tama kita tawakkal kepada Allah SWT katakanlah Muhammad bahwa kira akan menimpa kepada kita kecuali apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah SWT namun Allah SWT adalah sebagai penolong kita semua pada kerana itu marilah kita hanya bertawakkal kepada Allah SWT wahai kaum mu'min dan muslimat katakanlah Muhammad bahwa sesungguhnya maut sesungguhnya kematian yang kamu lari daripada bahwa maut itu pada saatnya akan bertemu juga dengan kamu dari kemana saja daripada maut pasti pada saat yang tepat kamu akan bertemu dengan maut itu karena pada dasarnya sebagian besar dari umat manusia ini adalah takut mati pada umumnya manusia takut mati memang ada sebagian orang yang ingin segera mati orang yang ingin segera mati itu ada dua yang pertama adalah mereka yang putus asa yang stres sehingga ingin segera mati bahkan ada yang bunuh diri kelompok yang kedua adalah orang-orang yang ingin segera bertemu dengan Tuhan mereka-mereka yang rindu dengan Tuhan salah satu contohnya adalah jadi pada dasarnya manusia adalah takut mati oleh karena itu manusia banyak yang lari dari kematian akan tetapi bagaimanapun mereka lari pasti pada saatnya akan bertemu dengan maut ayat-ayat itu menunjukkan bahwa kita harus berpasrah bertelah wakil kepada Allah SWT namun di sisi yang lain kita tetap melakukan istriar, daya, dan upaya Allah SWT berfirman janganlah kamu mencampakkan dirimu ke dalam kebinasaan artinya janganlah kamu melakukan sesuatu yang menyebabkan kamu binasa demikian pula janganlah kamu sampai meninggalkan sesuatu yang menyebabkan kamu binasa melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang menyebabkan kita binasa itu dilarang oleh Allah SWT nabi bersabda tidaklah kamu lari dari orang yang sedang punya penyakit depra sebagaimana kamu lari daripada asat singa artinya karena penyakit itu menular akan tetapi ada perbedaan antara depra dan corona depra itu kasat mata bisa dilihat nyata oleh karena itu menghindarinya gampang tidak sudut beda dengan corona yang tidak tampak kita sama-sama tidak tahu siapa di antara kita yang benar-benar sehat dan siapa di antara kita yang sesungguhnya sudah positif corona sama-sama tidak tahu oleh karena itu kaedahnya bisa dibalik kalau kaedah asalnya mengatakan pada dasarnya manusia itu sehat kecuali yang sudah nyata-nyata sakit sekarang bisa dibalik pada dasarnya manusia itu sakit kecuali mereka yang sudah dinyatakan sebagai negatif corona oleh karena itu dasarnya adalah suunzon tidak apa-apa dalam konteks ini artinya kita satu sama lain sama-sama berburuk sangka jangan-jangan orang ini adalah corona perhatian sekalian salah satu upaya yang harus dilakukan adalah menaati protokol kesehatan protokol kesehatan sudah menjadi kesepakatan di antara Ulil Amri yang saya maksud dengan Ulil Amri dalam konteks ini adalah tiga kelompok Ulil Amri dalam persoalan politik pendegaraan adalah pemerintah Umarok Ulil Amri dalam soal ilmu-ilmu syariat adalah ulama khususnya Fuboha sedangkan Ulil Amri di bidang kesehatan itu adalah hubarok pakar-pakar sains, pakar-pakar kesehatan, para dokter dan seterusnya di negara ini tiga kelompok itu sudah sinergi akhirnya membuat keputusan bersama bahwa kita semua wajib menaati protokol kesehatan meskipun sesungguhnya tanpa ada keputusan Ulil Amri kita sesungguhnya wajib hukumnya menaati protokol kesehatan karena dengan menaati protokol kesehatan kita bisa menjaga diri agar supaya tidak tertular demikian pula bisa menjaga orang lain dengan-dangan kita yang sedang menghidap penyakit ada bahwa itu mengatakan sesuatu yang diwajibkan oleh pemerintah kalau aturan itu dari sananya dari hukum syariatnya memang sudah wajib kalau kemudian diwajibkan oleh negara maka tambah wajib waingkana menduban wajib jikalau apa yang diperintahkan oleh negara dari sananya dari syariatnya sudah mendub sunnah kalau kemudian diwajibkan oleh negara menjadi wajib demikian pula persoalan yang secara syariat itu mubah-mubah saja akan tetapi kemudian diwajibkan oleh negara menjadi wajib sepanjang mendatangkan kemasan umum ini protokol kesehatan dari sananya sesungguhnya sudah wajib dan diwajibkan oleh negara akan menjadi tahun tambah wajib akan tetapi sesuatu yang sangat disayangkan masih ada anggota masyarakat yang nyenil yang tidak mau taat dan tunduk pada aturan negara yang sangat baik ini saya melihat mereka adalah orang-orang yang tidak tahu tapi tidak tahu bahwa mereka tidak tahu ini memang sangat repot mereka adalah orang-orang bodoh tapi tidak tahu bahwa mereka itu sungguhnya bodoh sangat sudut ini yang disebut dengan jahil murokab memang sangat sudut maka benar apa yang dikatakan oleh Imam As-Safidin setiap aku berdebat, berdiskusi dengan orang alim pasti aku jadi pemenangnya akan tetapi setiap tadi aku berdebat dengan orang bodoh pasti aku yang kalah itu kan repot perhatian sekalian itu ikhtiar ikhtiar secara medis selain ikhtiar secara medis adalah ikhtiar yang secara spiritual berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala pertanyaannya apakah doa yang kita panjatkan ini mungkin mustajab diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala kenapa ada pertanyaan seperti itu karena syarat-syarat dikabulkannya doa itu banyak salah satunya ya bersih itu sementara kita disini banyak yang berlumburan dosa praktek ketidakadilan terjadi di mana-mana jual beli putusan pengadilan terjadi di mana-mana kecurangan dan seterusnya terjadi di mana-mana huwak di produksi setiap hari banyak orang yang masih tega membuat huwak di saat-saat kita menghadapi musibah yang sangat besar ini yang mungkin menjadi tandasannya besar bagi kita oleh karena itu kita tidak cukup berdoa yang tak kalah pentingnya adalah taubat taubat itu esensinya adalah berhenti dari melakukan dosa dan berkomitmen untuk tidak melakukan dosa kembali mudah-mudahan kita semua ini disadarkan dengan peristiwa yang sangat besar ini kita merasa dan mau melakukan introspeksi sehingga kita sadar bahwa setungguhnya kita ini banyak dosa yang oleh karena itu kita harus bersimpuh dihadapan Allah SWT minta ampun agar supaya doa-doa yang kita bandetkan itu diterima oleh Allah SWT mudah-mudahan sejak saat ini kita semua dari berbagai lapisan masyarakat disadarkan oleh Allah SWT bahwa kita ini selama ini banyak melakukan dosa dan mau meninggalkan dosa itu serta bertekad tidak mau kembali untuk melakukan dosa kembali dengan cara demikian insya Allah doa-doa kita akan digaburkan termasuk segera dicabutnya virus corona mungkin ini yang bisa disampaikan mudah-mudahan ada manfaatnya kurang lebihnya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh